Jelang mengikuti Indonesian Super Competition atau ISC 2016 yang rencananya akan dimulai pada April mendatang, Madura United terus melakukan pembenahan di segala lini untuk menjadikan Laskar Sapi Kerap sebagai tim yang ditakuti oleh lawan. Setelah berhasil mendapatkan sejumlah pemain seperti Selamat Nur Cahyo, Firly Apriansyah, Tony Mosi, dan Pablo Rodriguez Aracil, serta melepas tiga pemain asing yang mengikuti seleksi yaitu Marcelo Sousa, Vinicius, dan Fernando Taksira. Kini klub yang bermarkas di bangkalan ini mengincar pemain yang berposisi sebagai P kanan dan P kiri. Pelatih Madura United Gomez de Oliveira mengatakan masih membutuhkan pemain yang berposisi sebagai P kanan dan P kiri. Hal ini dilakukan agar kedalaman skuad yang dimiliki Madura United mumpuni, sehingga jika salah satu pemain cedera tidak perlu khawatir. Selain itu, juga agar pemberikan persaingan kepada pemain inti agar selalu meningkatkan kualitas permainannya. Masih banyak, masih banyak, tapi kita ke jalur yang benar, semangat yang luar biasa, semangat berlatih, semangat untuk perbaiki. Jadi itu yang penting. Kita akan berani, berapa pemain lagi akan datang, dan saya yakin tim ini akan lebih baik dari depan. Selain Fabiano, siapa lagi yang akan datang? Saya tidak berani, tapi saya yakin akan ada hal pemain lantai. Di posisi apa lagi? Terutama di grup-grupi P kanan dan P kiri. Bukan yang kita punya ini, jika kita, tapi mereka tidak punya saingan. Jadi kita harus tambah kemana di situ, karena ada kekurangan untuk bersaing. Mantan arsitek persiwa Wamena ini juga mengungkapkan, jika dirinya yakin tim yang dibentuknya akan menjadi tim yang solid dan tangguh sehingga sulit ditaklukkan.